Tidak usah pula Lora mengirim pesan melalui whatsapp kepada Ibnu Inabah dan menanyakan apakah yang dimaksud dalam kitabnya sama seperti pemahaman saya Tidak usah, kenapa? Karena di alam barzah sepertinya sekarang sedang tidak ada sinyal Kita sudah memahami, para pendukung nasab palsu Ba'alwi hanya muter-muter Haram hukumnya mengakui mereka, kaum Ba'alwi, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Lora Ismail sudah faham metode nasab yang membatalkan Ba'alwi Tulisan dari Ki Haji Madirin Usman Al-Bantani tanggal 20 Agustus 2024 Teman-teman silakan bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi Dalam tulisan terbarunya, Lora Ismail tidak menyinggung lagi hal-hal elementer tentang metode penetapan nasab Setelah membaca tulisan saya, mungkin sekarang ia sudah memahami bahwa nasab ubed yang katanya anak Ahmad tidak bisa diisbat dengan ikror tidak bisa diisbat dengan syahadah dua orang saksi tidak bisa diisbat dengan asyurah wal istifadah dan tidak bisa diisbat dengan kitab al-burqah al-musikah tidak bisa diisbat dengan ikror karena ikror adalah metode penetapan nasab untuk seorang anak yang ayahnya masih hidup tidak bisa diisbat dengan syahadah dua orang saksi karena ia digunakan untuk orang yang sekarang masih hidup pula tidak bisa diisbat dengan asyurah wal istifadah karena ubed tidak pernah syurah di masa lalu sebagai anak Ahmad tidak ada kitab-kitab nasab yang menyatakan ia sebagai anak Ahmad sebelum abad 9 dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang mencatat namanya sebagai apapun ia fiktif para ahli fikir dan ahli nasab menyatakan metode asyurah bisa dilakukan selama tidak ada dalil yang membatalkan sedangkan ubed sebagai anak Ahmad telah dibatalkan kitab asyajurah al-mubarokah di abad ke-6 Hijriyah yaitu ketika kitab itu menyatakan bahwa anak Ahmad hanya tiga Muhammad, Ali, dan Hussein tidak ada anak Ahmad bernama ubed nasab ubed juga batal ketika diisbat dengan kitab-kitab yang jumlahnya ratusan hari ini karena referensi kitab-kitab yang menyebut ubed sebagai anak Ahmad itu mentok pada abad ke-9 Hijriyah kitab yang pertama menyebut ubed sebagai anak Ahmad adalah kitab tasawuf yang bernama Al-Burqoh Al-Musiko 895 Hijriyah sedangkan kitab nasab yang paling dekat mengisbat ubed sebagai anak Ahmad adalah kitab Tuh Fatu Talib pada tahun 996 Hijriyah dua kitab ini bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu kitab asyajurah al-mubarokah yang ditulis tahun 597 Hijriyah yang tidak menyebut ubed sebagai anak Ahmad sedangkan dalam kaedah ilmu nasab sebuah kitab nasab bisa dijadikan rujukan jika mempunyai syarat tertentu salah satu syaratnya adalah Allah takuna muhalifatan lil-usul tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab asal rupanya sekarang Ra Ismail sudah faham semua itu teori dan metode penetapan nasab tidak bisa mengisbat nasab Ba'alwi secara ilmu nasab benar-benar Ba'alwi bukan cucu nabi secara DNA juga telah keluar hasilnya G bukan J1 gurunya kini benar-benar bukan cucu nabi apakah setelah Ra Ismail memahami itu ia taslim? belum inna kalatah diman ahbebtah sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk pada yang engkau cintai ia kini kembali ke awal mempermasalahkan kitab sejarah al-mubarokah lagi kata Ra Ismail kitab sejarah al-mubarokah tidak membatasi anak Ahmad hanya tiga maka masih ada kesempatan ubed masuk sebagai anak Ahmad hehehehe ternyata masih sekelas Ustadz Idrus Ramli dan De'wafi ilmu nasab itu punya kaidah Ra salah satu kaidahnya jika menggunakan jumlah ismiah maka itu artinya hasar membatasi kaidah itu salah satunya disebutkan oleh Syekh Madi Rojai dalam kitabnya Al-Mukibun itu bukan ucapan Syekh Madi Rojai loh ia hanya mengutip ulama-ulama nasab sebelumnya hanya saja ia tidak mengatakan mengutip dari mana jadi jangan ditanya kepada Syekh Madi Rojai lagi apakah ia setuju atau tidak dengan kaidah itu ia hanya mengutip itu kaidah ahli nasab yang mashur umur kaidah itu minimal sudah 600 tahun kalau pengen tahu benarkah ada ulama masa lalu yang mengatakan kaidah seperti itu saya akan tunjukkan Ra silakan buka kitab umdatu talib al-kubra karya Ibnu Inaba dalam kurung wafat 828 Hijriah halaman 340 Ibnu Inaba mengatakan sebagian dari istilah para ahli nasab adalah ketika mereka mengatakan akibuhu min fulan keturunannya dari si fulan dengan jumlah ismiah atau al-akbu min fulan keturunannya dari si fulan dengan jumlah ismiah pula maka itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya terbatas pada anak yang disebutkan itu dan ucapan ahli nasab akob min fulanin ia berketurunan dari si fulan dengan menggunakan jumlah fi liyah maka keturunannya tidak terbatas dari anak yang disebutkan karena boleh jadi ia mempunyai keturunan dari anak lainnya kitab asajara al-mubra kakai jumlah ismiah fa'akibuhu min salasati banin keturunannya dari tiga anak laki-laki Ahmad bin isa punya keturunan hanya dari tiga anak laki-laki Muhammad, Ali, dan Hussein kalau hari ini ada yang mengaku keturunan Ahmad bin isa selain dari tiga anak itu maka tertolak Lora oke mudah-mudahan Lora sekarang sudah paham tidak usah pula Lora mengirim pesan melalui whatsapp kepada Ibnu Inabah dan menanyakan apakah yang dimaksud dalam kitabnya sama seperti pemahaman saya tidak usah kenapa? karena di alam barzah sepertinya sekarang sedang tidak ada sinyal kebiasaan Lora Ismail itu sering menanyakan langsung sebuah teks ilmiah yang telah dilepas oleh seorang penulis di hadapan publik secara merdeka yang telah dikaji dalam kehandingan secara universal dan objektif berdasarkan dalil dan keilmuan lalu ditarik ke dalam kasus parsial yang subjektif berdasarkan permainan perasaan persahabatan dan kekerabatan yang kadang federalistik itu namanya nodong kelemahan orang baik itu gak enakan kepada orang dalam suasana persahabatan coba tanyakan padanya dalam forum ilmiah atau dalam suasana permusuhan maka jalunya baru keluar semua Halil Ibrahim ditanya tentang kitab nasad itu tidak boleh menyalahi kitab asal kalimat itu bukan murni kalimat Halil Ibrahim ia pun mengutip ulama sebelumnya sebuah teks ilmiah dari seorang cendekiawan ketika sudah dilepas ke publik maka ia telah menjadi pemilik publik bebas bagi publik untuk menginterpretasikan setiap premis-premis sesuai keilmuan dan pemahamannya penulis telah dianggap mati the author is dead ia sudah tidak bisa menarik lagi apa yang telah ia tulis kecuali ia buat tulisan baru yang menganulir proposisinya itu pun bebas bagi pembaca untuk apakah mengikuti tulisan baru atau tetap berpegang debuh tulisan lamanya tentu ketika sang penulis itu telah menganulir tulisannya yang lama dengan tulisan baru maka ia tidak boleh lagi menisbahkan tulisan lama itu dengan tanggung jawab penulisnya para pengikut tulisan lamanya harus bisa mempertahankan dengan dalilnya sendiri itulah studi teks dan koteks kalimat usul dimaknai pembela ya tentu rik'ah lagi yaitu rik'ah yang menjadi asal atau induk atau pokok jumlah huruf jer dan majurur dari kalimat dil usul itu ta'aluk kepada mukholifatan mukholifatan menjadi khobar takuna ia sangat terkait dengan takuna khobar hukumnya harus sama dengan amidul khobar dalam hal ini lafadz takuna berarti rik'ah pertama adalah far'un cabang dan lafadz usul berarti asal rik'ah kalau cabangnya rik'ah masa iya asalnya bukan rik'ah jadi kemudian kita katakan kitab cabang tidak boleh bertentangan dengan kitab asal kan begitu masa kita katakan kitab cabang tidak boleh berbeda dengan asalnya yaitu susunan nasab gak nyambung yang benar adalah kitab cabang tidak boleh bertentangan dengan asalnya yaitu kitab asal contoh sederhana cangkokan pohon jambu ini buahnya sama manisnya dengan asalnya apa asal dari pohon jambu? ya pohon jambu lagi dong masa pohon durian? kita sudah memahami para pendukung nasab palsu ba'alwi hanya muter-muter gocek-gocek kesana kemari saya ulangi gocek-gocek kesana kemari namun tak tentu arah mereka tidak tahu gawang ada di mana kadang mengumpan bola ke gawang sendiri seperti seorang youtuber yang menyalahkan saya karena saya hanya menyebut Muhammad sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Muntakilah kata youtuber itu kaya imat salah ketika menyebut menyebut bahwa kitab Al-Muntakilah hanya menyebut Muhammad sebagai anak Ahmad bin Isa padahal dalam kitab itu disebut dua selain Muhammad disana disebut satu lagi dan yang satu lagi itu sesuai dengan Asajara Al-Mubroka itu kan membantu saya dalam mengkuatkan bahwa berita kitab Asajara Al-Mubroka itu benar terkonfirmasi kitab lainnya ada lagi yang membuat narasi pendukung kaya imat salah ketika mengatakan makam Ahmad bin Isa ada di Najaf yang di Najaf itu bukan makam Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib tetapi Ahmad bin Isa bin Zaid ya saya kan gak pernah ngomong makam Ahmad bin Isa ada di Najaf yang ngomong itu orang lain walau yang mengatakan adalah sahabat-sahabat saya jangan mengatakan itu pendapat saya lalu menyalahkan saya walau kami sama-sama membatalkan nasabah Alwi tetapi sudut kajian kami berbeda kami saling mandiri tidak ada koordinasi pendapat tidak ada dirijennya tidak ada bosnya tidak ada semua murni mengkaji karena hati nurani dan ditenagai ilham robbani yang suci mereka para pejuang-pejuang nusantara itu dan saya setiap hari menemukan pengetahuan baru tentang batalnya nasabah Alwi semakin dikaji nasabah Alwi semakin terang benderang kepalsuannya batalnya dan sama sekali mereka memang tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya mengakui mereka kaum Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan kita punya buktinya bisa diuji lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan berdindang Nabi penulis G. Haji Maduddin Usman Al-Bantani terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati